Hai hai Pinats Gang, siapa di sini yang hobi naik angkat? Alat transportasi ini emang sudah familiar tuh di banyak daerah di Indonesia. Selain tarifnya terbilang murah, para penumpang bisa tuh merasakan sensasi seperti naik mobil sendiri, apalagi kalau duduknya di depan. Selain untuk nganter penumpang, terkadang para supir punya pride sendiri nih sama angkotnya, sampai rela merogoh kocek dalam untuk memodif mobilnya sekeren mungkin loh. Misalnya angkot-angkot padang ini nih guys, entah dari mana awalnya, para pemilik angkot padang terkenal tuh suka memodif kendaraannya itu. Mulai dari yang bentuknya sporty, konsep ala-ala transformer, sampai yang bentuknya nggak terpikirkan kayak gini nih guys. Tapi harus diakui nih, kehebatan mereka dalam memperkeren angkotnya sukses mencuri perhatian banyak orang. Nggak cuma penampilan luarnya nih, interior di dalam pun jadi andalan mereka untuk diaduk kerennya dengan angkot lain. Misalnya aja, angkot dari daerah Lubuk Alung, Padang Pariyaman ini nih guys, yang punya speaker set lengkap dan interiornya full dilapisi bantalan pink. Wih, keren banget ya. Nah, yang satu ini nggak mau kalah nih. Angkot dari bilayah Aurduri, Padang ini nggak cuma punya full set speaker, tapi juga ada layar monitornya tuh guys. Lampu LED yang kedip-kedip pun bikin suasana makin heboh dan berkelas tuh kalau naik angkot ini. Angkot-angkot di Padang memang punya ciri khas guys, yaitu suka menyetel lagu. Makanya nggak heran deh, bagian audio diperhatikan secara lebih oleh para pecinta modi, agar kualitasnya jadi makin mantap. Wih, gimana nih menurut kalian guys? Angkot berwarna merah memang udah biasa ya kamu temui di daerahmu, tapi kalau si merah yang satu ini, apa kamu udah pernah lihat? Dari tampilan depannya sih, udah kelihatan banget beda tuh dari angkot biasa. Angkot dengan kode plat BP ini punya tampilan depan seperti robot alat transformer tuh guys. Belum lagi bagian belakangnya yang dilengkapi spoiler layaknya mobil racing. Nah, kalau bagian dalamnya sih terlihat masih standar-standar aja tuh. Ya, paling enggak ada speaker aktifnya tuh, biar di perjalanan nggak kesepian. Hihihihi Kalau masalah menyalurkan hobi otomotif ini, para pemilik angkot dari Siantar, Sumatera Utara juga nggak mau kalah nih guys. Banyak angkot-angkot di sana mendapat sentuhan kreativitas hingga terlihat gagah tuh di jalanan. Contohnya aja angkot biru ini nih guys, dari looknya aja udah kelihatan tuh hawa-hawa racingnya. Ya, kurang lebih mirip modifan mobil Need for Speed lah. Tak lupa di bagian kaca belakangnya, ditaruh slogan bahasa Batak yang bikin Pride pemiliknya makin bertambah tuh. Wih, mantep banget ya. Mobil angkot merah ini juga punya nuansa racing yang sama nih. Dengan warna kombinasi merah dan putih, angkot ini terlihat mirip dengan mobil Ferrari tuh. Nah, yang spesial, bumper depannya bisa naik turun secara otomatis loh guys. Sama dengan itu, angkot Siantar berwarna emas ini juga punya sistem otomatis tuh di bumpernya. Iits, nggak cuma itu guys. Ternyata pintunya juga bisa loh. Dan modelnya naik ke atas seperti mobil premium. Beuh, kreatifitasnya emang nggak ada batasnya ya. Keren deh. Pada 2019 lalu, media sosial sempat heboh tuh guys. Saat muncul foto sebuah angkot yang katanya si Toyota Alphard. Angkot depok dengan nomor 02 itu tertangkap kamera sedang narik tuh di wilayah pasar agung. Tapi belakangan baru diketahui kalau sebenarnya itu bukan Alphard guys. Melainkan Grand Max yang bodinya diubah jadi mirip laksinyo. Ya, walaupun luarnya tidak sesuai ekspektasi, tapi bagian dalamnya jangan ditanya deh. Semua interiornya dilapisi kulit, dihiasi lampu-lampu, bahkan dilengkapi speaker set dan layar monitor loh. Woleh-woleh, gokil banget ya. Jadi penasaran ya mau naik? Hihihihi. Nah guys, itu tadi informasi mengenai angkot-angkot keren yang ada di beberapa daerah. Adakah salah satunya dari daerahmu? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day!